BUBUR KAMPION Kompetisi memasak di Bukit Tinggi Dan pemenangnya ini buburnya Makanya namanya itu sebenarnya BUBUR CHAMPION BUBUR PEMENANG Nah di bubur kampiun ini yang khas adalah Dalamnya itu banyak faktornya Banyak elemennya Ada kayak safe-safe itu ya Alright Elemennya ada apa aja Ada sendolnya, ada kolaknya Ada bubur ketan hitamnya Ada pacar sunanya Terus juga disini nanti ada biji sarak dan lain-lain Mungkin karena apa BUBUR KAMPION ini juga jarang kita temui Karena mungkin Orang ribet kali bikinnya ya But di dapur stebi gue bikin simple Alright Langsung aja kita masak Nah yang pertama gue mau bikin disini adalah Kolak pisang Namanya aja sudah KAMPION CHAMPION So pasti ulahan takjil kali ini Juara banget nih pemirsa Seperti pepatah yang mengatakan Tak ada usaha yang mengkhianati hasil Ya bener saja Walaupun bubur kampiun ini memiliki banyak proses memasak Tapi jika dilakukan dengan perjuangan Pasti akan mendapatkan hasil yang sempurna Nah oke disini tadi udah ada santai 500 ml Gue akan tambahin sambal gula merah Sebanyak kurang lebih 500 gram Jadi satu banding satu ya guys Biar legit Legit menggigit Nah biar enak juga Disini gue pake pisangnya itu pisang tanduk Tapi kalian bisa change pisang tanduknya dengan menggunakan pisang kepok Kalau misalnya pake pisang kepok Lebih sukanya agak muda-muda gitu Jadi ada manis ketemu sama sedikit rasa asamnya Tapi pitang tanduk juga ini enak banget Warnanya juga oke Lebih kuning, lebih vibrant kalau menurut gue Alright Nah disini kita akan rebus aja Sama dikasih dengan satu simpul daun pandang Daun pandang Alright Boom Kita masukin ya Oke untuk pisangnya ini bisa masuk nanti Tapi yang penting kita akan rebus dulu santan dan juga gula merahnya Supaya gula merahnya larut semuanya Disini untuk biji selak ya Sengaja gue pakenya itu labu kuning Supaya lebih bergizi juga ya kan Namanya kita puasakan Banyak kehilangan mungkin nutrisi yang harusnya kita dapatkan seharian gitu kan Nah takjil itu juga harus bergizi juga Gak cuma harus manis atau enak doang oke Nah kalian juga bisa sebenarnya kalau misalnya gak mau pake labu Ya just pake tepung ketan aja Ditambah sama sedikit tepung terigu Tapi rasanya gak enak menurut gue Nah disini gue akan campurin mesh atau labu kuning yang gue haluskan ini dengan tepung ketan oke Disini ada 125 gram tepung ketan Kita akan adon bersama dengan 2 sendok makan labu yang sudah kita haluskan Sekarang kita akan tambahkan sama air hangat Ya cenderung panas ya Kita akan tambahkan secukupnya Dan ini gue atur gue tambahin 1 sendok Ya 2 sendok lah 2 sendok Lalu kita aduk dulu Nanti kalau kurang tinggal tambah aja sama airnya ya Jadi jangan langsung masukin semua Dia perlu waktu Nah kan Padahal tadi keliatannya kayak kurang air gitu ya Padahal ini sebenarnya pas Sampai jumpa Sampai jumpa Gue mau kasih lauk Kalau misalnya teman-teman punya sisa Atau nanti mau kerjain nanti Kalian bisa simpan adonan ini Tapi dengan menggunakan plastik wrap Jadi Kalian harus tutup rapat Nempel ke seluruh bagian kulit luarnya Sehingga Kapanpun mau dipakai Ya adonannya itu Tidak hilangkan baban Oke Tidak kering jadinya Nah disini Ini mungkin jadi 10 lagi Jadi total itu Kurang lebih sekitar 26 bola-bola Bigi salad Alright Kita masukin ya Galem ya Oke Satu Masuk Nah Supaya gak lengket Kita akan setir Aduk dulu Sekali Wow Cantik banget Oke Kita akan masak lagi Supaya juga kolaknya ini matang merata Matang sempurna Itu gak cuma dicelup sama kuat kolak doang Tapi Pisangnya harus kita masak juga Supaya gula merahnya juga nyerep ke dalam pisang Selama kurang lebih 5 menit Mereka udah cepat kenalan itu Oke 10 jempol deh buat Steph Stebi Tekstur buji salak Dan pisangnya terlihat sangat menggiurkan Nah kolak saja belum cukup pemirsa insert Kali ini Steph Stebi juga akan mengolah bubur sum-sum Katanya sih Mengolah bubur sum-sum ribet Masa iya Yuk gas langsung buktikan Steph Stebi Cara bikin bubur sum-sum Easy mas bro Sangat mudah nih pemirsa insert Jadi kita butuh disini ada tepung beras Kita akan campurkan Santan cair Disini ada santan cair ya Dengan tepung beras Nah 1 banding 10 Jadi kalau misalnya tepung berasnya ada 100 gram Santan cairnya 1 liter ya Atau 1000 mililiter Disini saya punya 75 gram tepung beras 75 gram tepung beras ini kita akan langsung campurkan dengan 750 mililiter Santan cair Atau kalian bisa buat 1 liter santan dari setengah kelapa Ya Kita akan ambil diaduk Makin halus makin halus makin halus Lihat Satu It's done Semua proses pun sudah selesai Dengan demikian Steph Stebi berhasil membuat pemirsa insert semua Ngiler nih So Pemirsa insert juga bisa membuatnya di rumah ya Gampang kok Tinggal catat aja resep yang kita share ya Dan ini dia Bubur Kampiun Ala Dapur Stebi Sajikan takjil yang pas berbuka puasa Oh ibu bisa insert Ini dia Bubur yang dimasak dengan sepenuh hati Menjadi Bubur yang juara untuk berbuka puasa Bubur kampiun buat kita semua Selamat berbuka puasa Sub indo by broth3rmax